Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi ini kita patut bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan kasih karunannya kepada kita, di mana saat ini kita boleh mendengarkan hikmat pagi yang nanti sebentar akan diberitakan oleh Ibu Betty Octavia. Kira ini boleh menjadikan kekuatan iman kita bahwa Tuhan Yesus terus menyerai di dalam setiap kehidupan kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu Bapak, pagi ini kami ucap syukur untuk boleh mendengarkan hikmat pagi yang mana Engkau terus memberikan kepada kami setiap anak-anakmu di dalam hidup ini untuk setia kepadamu. Karena kami juga sebagai hambamu, percaya bahwa Engkau terus setia memberikan kehidupan pada setiap kami untuk hidup benar dan kudus di dalam hidup kami ini untuk tidak melakukan yang menjadikan kejengkelan atau ketidakmuliaan di dalam namamu. Dan terima kasih untuk apapun yang sudah kau berikan pada kami anak-anakmu dan biarlah firman ini boleh menjadikan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami pancatkan. Amin. Bagi ini Bapak Ibu yang terkasih dengan temanya Persembahan Sebagai Refleksi Hati. Ayat yang mendasari diambil dari Masmur 50 ayat 23 yang mengatakan demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan ku perlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, membawa persembahan setiap minggu ke gereja. Mungkin telah menjadi hal rutin yang kita lakukan. Seringkali orang membawa persembahan sebagai bentuk dari ucapan syukurnya kepada Tuhan. Akan tetapi, seharusnya persembahan itu tidak hanya diberikan atas dasar ucapan syukur, melainkan juga didasari dengan perasaan syukur. Ucapan syukur yang tidak diikuti oleh perasaan syukur pada akhirnya hanyalah merupakan hal yang kosong dan tidak membawa perkenanan bagi Tuhan. Mengapa? Persembahan yang juga dibawa dari perasaan syukur kepada Tuhan adalah suatu tindakan yang keluar dari dalam hati dan tidak berhenti hanya pada perkataan semata. Perasaan bersyukur adalah refleksi dari dalam hati yang kemudian terpencat keluar melalui tindakan nyata. Masmur 50 ayat 23 memperlihatkan kepada kita makna yang syarap dari sebuah persembahan. Pemasmur mengatakan bahwa siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia akan membawa kemuliaan bagi Allah. Persembahan itu seharusnya tidaklah berhenti hanya pada hal-hal eksternal. Akan tetapi persembahan itu seharusnya adalah refleksi dari hati kita yang benar-benar bersyukur atas pengalaman hidup bersama Tuhan. Persembahan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya itu, persembahan yang memuliakan Tuhan ialah ketika kita membawa persembahan dengan hati yang tertunduk dan merasa tidak layak atas berkat yang kita peroleh dari Tuhan. Pada dasarnya perasaan bersyukur itu tidaklah timbul sendirinya di dalam diri kita, melainkan perasaan bersyukur itu adalah karya Allah Rauh Kudus di dalam diri orang percaya. Ketika hati kita disentuh dan digerakkan oleh Allah Rauh Kudus, pada saat itulah perasaan bersyukur muncul. Biarlah melalui persembahan kita yang dibawa atas dasar perasaan syukur kita kepada Tuhan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Hal tersebutlah yang membedakan kita dengan hanya sekedar membawa persembahan secara materi tanpa refleksi dari dalam hati. Marilah kita memohonkan kepada Tuhan untuk menyentuh dan menggerakkan hati kita agar kita dimampukan untuk melihat semua berkat yang Tuhan berikan dengan hati yang penuh akan perasaan syukur kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan lahir dari refleksi hati kita akan segala kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu dinyatakan kepada kami setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Tidak pernah putus-putusnya engkau melimpahi kami dengan kasihimu ya Tuhan. Dan biarlah hati kami senantiasa digerakkan dengan penuh ucapan syukur dan juga perasaan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang melampaui akal pikiran kami. Sehingga ketika kami memberikan persembahan, kami selalu melakukannya dengan perasaan yang bersyukur oleh karena kami tahu sungguh indah, sungguh luar biasanya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mewujud nyatakan dengan tindakan kami sehari-hari. Wujud nyata memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur dan juga perasaan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran sirman Tuhan hari ini dan kami mempercayakan hidup kami hanya kepadamu saja. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Jaga imun, jaga aman, jaga iman hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.